oke halo guys, welcome back to kota ramid bar sama orang kore yang medoh oke follow follow, hari ini kita di malang hari terakhir, suruhnya kita bakal pindah ke kota lain lagi nah sebelum meninggalkan kota malang kota malang ini kan identik banget sama aku yang ingin aku bisa youtube-an ini kayaknya semuanya malang nah aku udah memperkenalkan banyak kuliner dan juga tempat-tempat kepada cinda tapi kayaknya belum menunjukkan tempat aku dulu kayak tempat tinggal kecilku dulu itu kayak apa kesannya, vibenya kayak apa jadi ini cinda mau tak ajak ke daerah rumahku nah kebetulan hari ini yang nyopir juga Pak Agus yang nyopir kan Pak Agus bareng aku mulai tahun berapa pak? 1999 ya jadi mulai pertama datang ke Malang kayaknya Pak Agus terus yang barengin jadi mirip-mirip kesan dulu juga cuman akunya lebih besar hadap pasangan kayak gitu oke jadi kita ketidak kayaknya agak nyedek ini ya kita perjalanan juga beli minum abis itu lanjut ke daerah bidar ya rapel saya sama jenet ya dua boleh lah buat jesua sama angel juga oke jadi habis berminim kita lanjut lagi ke anak-anak ya thank you thank you thank you thank you karena jenet nih suka yang creamy creamy sama milk tea gini ya yang di prioritas kan selalu ini ya ibunya gitu jadi tapi aku yang suka sih ini jadi yuk kita berangkat pak lanjut ayo 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 5 minit ayo ayo kayaknya sih ini tuh kalo misalnya dibilang nyetir sambil merem bisa boy maksudnya hafalnya segitu hafalnya gitu tapi perbedaannya sih cuman lebih banyak toko sekarang dulu rumah-rumah semuanya komersil cuman teh cuman kopi, bijet korengan, supermarket gitu bedanya cuman igu tapi kayak perubahan jalan-jalan itu nggak terlalu banyak 911 ini adalah tempat ini ini tempat yang pertama aku terbuka dari bisik aku aku keserahatan Charles ini kemudian aku berapa ingat. aku愛 ga. aku bangun ini jadi aku pulang part desde² aku lupa wol untuk Brilliant urggh aku ingat kr annat aku ikut ke dalam situ jadi sangat kekal tapirating kemudian sepung jawab aku pengen hilang jadi ada keselo aku kalau jaga Casello juga kan później aku tengok saka orang jalan aku menggambing kiri-ational fix mengerti kan? panjang sambil berdiri homem nginjaknya gini tuh lho, kalau biasanya kan gini lah panjang gitu, tiba-tiba seret oke ini udah nyampe di dekat rumah yang dulu jadi ini depan kalau kanan jadi ini tempat jadi kita turn right from here sekarang mereka memblokat rumah ini? ini rumah ini? saya ingat nombor telefon apa? rumah ini oh itu dari rumah? ya, nombor telefon jadi apabila kita pindah rumah kita akan mendapatkan nombor telefon baru bukan seperti Korea dan Singapura, apabila kita pindah rumah nombor telefon akan berubah jadi rumah ini adalah oh kalau kita panggilnya sekarang dan kemudian ini adalah garaj kayaknya pak gerai sama ya pak? cuma dicat ya? ya kan? kayaknya sebenernya itu sama mereka hanya pindah apa yang kita pindah rumah? black dulu warna apa? coklat dulu merah muda merah muda saya ingat bukan biru lah bukan warna terang pak tidak jadi ini adalah tempat jadi ini adalah tempat sekarang mereka memblokasi kamu tidak bisa melihat jadi kalau kamu melihat di sini tapi rumah ini menjadi sangat baru dan ini adalah tempat yang pertama saya melihat dalam hidup saya jadi aku tidak tahu aku tidak tahu aku hanya mengerti dengan jelas ini rumah masuk terus ada kolam sedikit bukan kolam ya tempat tanam habis itu masuk kanan ada dapur nah dapurnya itu ada kaca gitu jadi ada gelas saya bisa melihat jadi malam tidak, tidak 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 sekitar 11 jam saya di kedua 2 saya bangun dan banyak saya melihat orang seperti ini itu tidak bergerak hanya bergerak itu adalah kali pertama saya melihat gos yang saya pikirkan gos mari kita ke bawah ini adalah tempat yang saya belajar bagaimana saya mengatakan dua perjalanan aku belajar di sini terus sering jatuh dan ini adalah kali pertama saya untuk masuk ke asur kamu benar? ya kenapa saya masuk ke sini karena apa yang kamu masuk ke sini? ini adalah sekitar 1 meter ya jadi saya bermain bola dengan kawan saya kemudian bola kemudian bola saya selalu masuk ke dua tangan kemudian gunakan tangan kemudian 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 ini selalu berlaku kemudian kemudian yang lain adalah mereka tidak pernah berubah di sini bahkan jalan masih begitu sepak bola itu kapalan ini kapalan kamu tahu apa yang disebut ketika kamu mencari apa yang disebut apa yang disebut? kaki apa yang ini? kapalan saya dapat banyak blister karena saya bermain di sini kamu bermain di barefoot dan blister seperti ini saya bermain di sini oh oke oke bagaimana saya bermain di sini? kita selalu memakai satu penjara di sini penjara di sini penjara di sini penjara di sini kenapa kamu tidak memakai kapalan? kerana kita memakai kapalan kita memakai kapalan sepak lain kerana kita tidak dapat menemukan kapalan besar jadi kalau anak-anak yang dulu main hewak bola di jalan mengerti nyari batu besar itu tidak mudah jadi masih pakai sandal kita selalu memakai penjara di sini dan kemudian kamu tahu kamu bermain sangat dan kadang-kadang kamu menyerang kadang-kadang kadang-kadang kemudian kita pergi ke sini dan kemudian kadang-kadang kita bermain tetapi kita akan bermain di sini kenapa? karena jadi yang lebih baik bermain di bawah yang lebih baik bermain di bawah jadi bola itu semestinya 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 oke oke oh tapi mereka berubahnya saya rasa terlihat sedikit dulu itu benar-benar seperti ini jadi kita harus beritahu teman-teman kalau ingin sepeda turun sana wah tidak ada harapan seperti ketika kamu mengambil sepeda ke bawah tidak tidak kamu tidak dapat tinggal ke bawah oh sangat tinggal seperti ini tapi kita selalu beritahu semua orang itu seperti oh mudah saja kita coba berjalan di sini kan aku dulu mengerti rumah-rumah ini masih bangun jadi rumah ini masih di bawah di bawah di bawah di bawah di bawah saya dan teman-teman kamu selalu mengambil buah kenapa kamu melakukan itu? pasti SD kan terus tidak ada mainan terus ada batu-bata 2 terus 1 tas aku 2 bisa 3 bisa pamer-pameran dulu oke jadi dari dulu ada piang mangkok di sini tapi dulu aku tidak beli soalnya SD kan adanya uang 1000-2000 soalnya tinggal di sini aku mulai TK sampai SD terus SMP aku pindah tempat piang mangkok ini budgetnya ini ya gak cukup lah jadi mesti belinya ciki, citos, jet set ataupun kue-kue yang seribuan dulu dan anehnya dulu di sini gak banyak rumah kayak gini oh jadi mungkin semua batu-batu di rumah ini itu yang saya itu yang saya itu yang saya mecahkan dulu aku mecahkan batu-batu di sini dulu aku mecahkan sekarang ini kelihatan oh mereka menjadi kedai itu kedai tapi ini besar wah wah apa oke oke kita coba kita coba ini 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 kacang hijau oh iya ini sama durian aku coba durian oke jadi ini kita sudah beli beberapa cuma aku tadi tanya Jinet mau coba yang kacang hijau atau durian dia lebih ingin coba yang kacang hijau soalnya aku sukanya yang kacang hijau jadi aku tidak tahu kamu tahu saya bukan sebuah tapi ini 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 kacang hijau kacang hijau kacang hijau bautnya sama cuma aku itu dulu kalau beli ya biasanya mungkin karena di rumah teman itu yang sudah pecah-pecah jadi jadi ketika saya pergi ke rumah teman saya biasanya mereka memberi di rumah jadi ini bukan ini sedikit ini sedikit sedikit ya ada banyak kacang hijau kacang hijau ya biar Jinet coba dulu ya hmm nice kacang hijau ini rasa dulu ya jadi ini bukan kesan kayak makanan yang tak tarik dulu cuma kayak salah satu kue yang teringat banget ya aku soalnya yang deket rumah oke jadi ini deketnya jalan patuhah jadi dulu kalau misalnya volvolo tinggal di malang daerah tidak ini sempat ada paling besar-besaran dan rumahku itu sebenarnya termasuk targetnya tapi untungnya polisi datang sebelum kejadian nah tapi ternyata ada 11 kalau gak salah akhirnya karena aku masih TK akhirnya aku pindahkan rumahnya orang korea disini sebentar jalan patuh berapa gitu teringat tiba-tiba lihat jadi foto yang tak tunjukkan sekarang ini dulu kayaknya ini kayaknya sampai sana kayaknya seingetku gitu kalau gak yang daerah sana sih cuma ya itu seperti ini oh kamu ada di sini? ya, ada di sini aku rasa gambar itu ada dari sana ini sangat berbeda ya 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 kiri sekarang kiri sekarang ini kiri sekarang ini oke jadi ya, itu adalah tempat aku bergabung di tree jadi pada masa itu aku tak berada di sini tapi itu cuma karena tempat tempat saya jadi itu sebab kita ambil gambar di sini kemudian kita berbincang di sini tapi ya ini adalah tempat saya ambil gambar dengan tempat saya oke kamu lihat gambar ini ya 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 jadi aku dulu di sini soalnya rumah aku tinggal di sana my old house let's go my friend in the rotary wow ya, i think ya let's go la ya 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 jadi kayak gitu it was like that now i'm gonna bring you to the place where it was famous it is famous and i think it will be keep famous okay mau tak kenalkan soto salah satu depot yang terkenal ya soto lombok itu memang terkenal dari dulu it's a soto you know soto right misoto but here indonesia we eat it with rice rice and soto i was more shock when you guys eat it with a little that's how i was shocked yeah but it's very famous soto lombok mari kita perangkat let's go oke jadi ini kita udah pesan soto nya jadi disini ternyata cuman gak ada papan menu nya aku jadi gak ada papan menu nya cuman mau pake soto gak geng atau pake ceruan kalau joran ada ampela sama hati kalau gak salah tadi jadi kayak gini ini udah dari zaman aku pertama ke kayaknya waktu pertama ke malangnya di ajak ke sini like i remember the first time i moved here i think people brought me here to find this good because it's famous ya jadi segitunya tapi biasanya kita pergi menjadi dua kelompok sabar tak apa ya i think rawon tak suka soto in my family some like rawon some like soto the most okay i like rawon my dad probably like rawon but your sister like soto ya try it maybe it's a toast thing is it sugar no it's a oya oya itu apa ya no no it's not sugar some savory thing yeah try it right okay i like soto in singapore but i don't eat it after jadi di singapore cuman pake mie ya ya but it's mie you call it soto is the this is exactly the same oh is it oh it's exactly the same a little bit just a little i want to shall we eat it i thought i want to see wow so nice wow this is a very comfort food a bit like rawon but i know what it means rawon soto which i'm better i can't remember the rawon but i think rawon is better oh it's beef sometimes they will give a lime and you can squeeze it i don't think i'll like that i would like it i love it that's so nice very comfort food but you like the taste yeah things are exactly the same yeah in singapore you know before in singapore this is exactly the same do you think it's both the hype the thing is i never tried bad one so what do you think other singaporeans would they like hmm it's good it's not very but you always eat it with noodle right how is it with rice tastes quite interesting because when you put the rice inside it's a bit like porridge to me like porridge okay porridge mark right yeah so it's just interesting i never tried the noodle after trying the noodle and the rice what's the difference i think there's no difference oh just it's just really rice with soup it's just noodle with soup that's all okay like nasi goreng mie goreng yeah yeah it's the same you prefer which one i think i'll prefer this because i don't know this is the idea of soto hmm i prefer noodle because i like but i'm a noodle person not rice but i think angel will prefer rice oh you can put the ketchup manis also oh okay i'll put a little bit yeah it's so interesting how energy everything with ketchup manis there's always ketchup manis at the corner i make the soto rawon color one see i make it rawon color hmm that's so good hmm hmm pake keca pake sambal ada manis pedasnya both even better hmm this nice do you think it's also spicy? now i remember why i used to like soto also why? why? so salty so so jadi inget lagi wohh jadi kangen lagi wohh jadi kangen lagi wohh why? 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 kangen mas ya? kangen mas ya ya? kangen mas makasih banyak mas kangen mas kangen mas tambah mas mas ada nasi oh bisa atau oke 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 makasih pake tau kangen sedho nih ya itu bisa ya oh dikit suame kayaknya mending pisah juga deh rawon sama soto ini itu nih bertara pengalaman kalau pisah lebih banyak dikit tapi biasanya bisa lebih mahal seribu dua ribu kayaknya biasanya setau biasanya oke jadi kayaknya jadi kita habiskan habis itu kita beberapa saat setelah itu harus menyingkalkan malam maksudnya malam bagaimana menyingkalkan malam bagaimana menyingkalkan malam? hmm.. saya rasa dari semua kawasan yang kita berjumpa saya tidak tahu sebab kamu berada di sini ini adalah salah satu makanan yang paling terbaik yang saya cuba di Indonesia dan saya rasa itu akan selalu berada di tempat yang sangat yang terbeza untuk kamu dan saya kerana di sini dan mendengarkan cerita kamu dan semua itu dan juga menyingkalkan foto ke YouTube chat dan semua orang tahu ke mana yang terbaik jadi ini sangat menarik untuk saya dan pengalaman baru jadi.. ya.. yang terbaik untuk menyingkalkan makanan yang terbaik kenyamanannya ada beda di Malang ini dan juga senang banget kayaknya diantara kakak aku yang semua tinggal di Malang aku itu yang pertama membawa pasangan ke Malang jadi kayak.. merasa ada kesuksesan tersendiri udah gitu ketemu Pak Agus yang menyingkalkan aku dari 4 tahun jadi kesannya menarik banget ya.. jadi nanti kalau misalnya punya anak bukan misal sih.. nanti waktu punya anak diusahakan tuh nyoba kesini kayaknya soalnya.. bakal menarik gitu kalau misalnya anaknya lahir di Seoul tapi belum apa-apa lah apa tinggal gini keren gitu ya oke jadi.. perjalanan kita di Malang terakhir disini terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di kota berikutnya kita habiskan